Ikan sarden dapat membantu mencegah stunting pada anak karena kandungan nutrisinya yang lengkap, terutama protein dan asam lemak omega 3. Taukah mams bahwa kondisi stunting pada anak bisa dicegah sedari mams hamil? Mengonsumsi ikan sarden dapat menjadi solusi untuk pencegahan stunting. Selain stunting, ikan sarden juga bisa membantu perkembangan otak dan sistem saraf pada anak karena mengandung DHA. Tidak hanya untuk janin saja mams, ikan laut yang satu ini juga mampu menurunkan risiko depresi pasca melahirkan yang kerap dialami ibu melahirkan. Tapi ada beberapa cara yang perlu diperhatikan oleh mams saat mengolah dan menyantap ikan sarden selama masa kehamilan. Yuk simak videonya. Agar aman dikonsumsi, mams wajib mengolah ikan sarden dengan matang sempurna. Jangan sampai menyantapnya dalam keadaan setengah matang, karena bisa membuat bakteri yang ada di dalam ikan sarden belum benar-benar mati. Bakteri yang masuk ke mulut mams bisa meningkatkan risiko bayi lahir prematur hingga keguguran. Tidak hanya untuk ikan sarden saja, ini wajib diterapkan untuk semua jenis makanan. Mams yang juga hamil perlu berhati-hati dalam memilih ikan sarden karena beberapa jenis ikan sarden mengandung kadar merkuri yang tinggi. Oleh karena itu, ibu hamil sebaiknya memilih ikan sarden yang aman dikonsumsi seperti sarden kalengan atau ikan sarden segar yang berasal dari perairan yang aman dan bersih. Ibu hamil juga disarankan untuk tidak mengonsumsi ikan sarden lebih dari 2 hingga 3 porsi per minggunya. Semoga bermanfaat ya mams. Terima kasih telah menonton!